Di dalam memberikan jasa tadi, apakah saudara memerlukan alat bantu? Bisa. Apakah kegiatan saudara itu berhubungan dengan keagamaan? Iya. Apakah dalam memberikan jasa tersebut ditentukan tarifnya? Tidak. Apakah jasa yang saudara berikan itu dapat diberikan dalam suatu pengesahan, suatu perkawinan? Bisa. Makin menarik para pengacara juga ini. Di dalam memberikan jasa saudara tadi, saudara menggunakan alat bantu buku ya? Betul. Bisa. Pertanyaan saya, apakah saudara terikat dengan peraturan dalam buku itu? Iya. Terikat, betul. Cukup. Apakah jasa saudara bisa dinikmati oleh anak-anak kecil? Bisa. Orang tua? Bisa. Apakah di dalam memberikan jasa, saudara menggunakan mantra-mantra? Tadi sudah dikatakan tidak. Tidak juga. Tidak. Cukup? Belum. Terima kasih. Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Bagaimana pengacara kita ini yang sudah menangani kasus besar? Apakah mereka berhasil dengan kasus yang kecil ini? Kita tunggu. Silahkan, berunding. Saudara antara lain mengatakan bahwa saudara ada kaitannya dengan masalah kesehatan rohani. Ya. Di dalam masalah perkahwinan, bisa. Jadi, kami sepakat dan menyimpulkan bahwa saudara adalah penyanyi gereja. Ya. Rambut tangan. Ya. Mari, pemerintah. Kita tanya saja. Pekerjaan Anda apa? Pembaca ayat cuci Al-Quran atau Kori. Ya. Kori Muhammad Qasim Abdullah. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah